Halo guys kembali lagi di channel saya Lovita channel jadi di video kali ini saya akan membuat gimana cara kita merubah kontrol center Redmi 13 kita menjadi kontrol center terbaru ya jadi video ini saya buat berdasarkan banyaknya teman-teman yang request bang gimana sih cara kita merubah kontrol center Redmi 13 ini ke versi terbaru gitu ya oke jadi seperti yang teman lihat di Redmi 13 saya ini sudah menggunakan kontrol center terbaru dan untuk fitur terbarunya ada kita bisa menampilkan penggunaan data bulanan dan harian ya Oke jadi untuk kontrol center ini untuk toglenya udah lengkap banget selanjutnya untuk posisi toglenya juga bisa nih kita rubah ya posisinya selanjutnya untuk toglenya belum masuk bisa kita aktifkan contoh kayak screenshot rekam layar dan mematikan layar gitu ya Oke jadi selanjutnya seperti biasa kontrol center terbaru Xiaomi ini kalau kita siap ya dari kanan atas ke bawah ini akan menampilkan kontrol center dan kalian kalau kita usap dari kiri atas ke bawah ini akan menampilkan notifikasi atau panel notifikasi gitu ya Nah jadi bagaimana cara kita mengaktifkan kontrol center terbaru di Redmi 13 ini jadi buat teman-teman jangan di skip ya videonya agar teman-teman semua paham dan gimana cara mengaktifkan kontrol center terbaru di Redmi 13 ini ya Oke jadi seperti yang kita lihat di bagian untuk notifikasi dan ambil situsnya biasanya untuk fitur-fitur kontrol center terbaru dia ditampilkan disini jadi di Redmi 13 ini dia tidak ada fitur kontrol center bawaan sistem ya Nah jadi kita harus menggunakan satu aplikasi tentunya aplikasi yang teman download di Google Play Store ya jadi nama aplikasi ini adalah Mi kontrol center ya jadi teman install aja untuk ukurannya ini kecil banget nggak bakal mempengaruhi di performa handphone teman-teman ya Oke jadi aplikasi sudah berhasil kita install kita buka aplikasinya tampilan seperti ini teman-teman close bagian kiri atas nah karena aplikasinya gratis ini tentunya berisi iklan jadi untuk menonaktifkan iklan di aplikasinya kita matikan data di handphone kita ya contohnya wifi dan data seluler intinya handphone teman-teman jangan pakai koneksi internet ya selanjutnya kita izinkan aja semua perizinan yang dimintanya sim ganda gitu ya terus layanan akselibilitas teman-teman masuk ke dalam aplikasi yang di download masuk ke dalam Mi kontrol center terus aktifkan untuk Mi kontrol centernya teman-teman cek list aja terus bakal ada nanti hitungan mundur ya teman-teman tunggu aja selanjutnya jika udah habis teman-teman klik OK kita kembalikan lagi terus kita izinkan aja ya semua kayak menulis gitu ya jadi teman-teman intinya semua yang dimintanya teman-teman oke jadi untuk notifikasi di aplikasi Mi kontrol center teman-teman aktifkan terus teman-teman centang lagi terus kita tunggu lagi hitungan mundur untuk di bagian klik OK ya jadi untuk aplikasinya aman ya buat teman-teman pakai di handphone teman-teman karena aplikasi sumbernya juga dari Google Playstore ya oke jadi ini kontrol center sudah aktif jadi bagian atas ada dua garis ya garis oren dan garis biru kalau orang ini dia bakal menampilkan kontrol center dan di bagian kiri dia menampilkan panel layar notifikasi Oke jadi kita akan masuk ke dalam setelan di Mi kontrol center jadi bisa beberapa opsi yang kita custom yang ke di bagian kontrol center kita jadi untuk kontrol centernya ini ada dua opsi ada dua pilihan ada mode lama dan ada mode terbaru ya kalau mode lama dia masih seperti yang lama jadi tampilannya masih seperti yang standar gitu ya jadi untuk kontrol center sama notifikasinya digabung kalau kita pakai yang terbaru dia bakal menampilkan untuk kontrol center dan notifikasi itu di berbeda ya selanjutnya untuk posisinya juga bisa ya tenteman tukar kontrol center di kiri atau kontrol center di kanan bisa teman sesuaikan selanjutnya untuk di bagian setelan tata letak juga bisa ya teman-teman atur contohnya kayak merubah toggle icon toggle nya ya contohnya saya akan pakai yang peta transparan untuk icon toggle nya nah dia bakal berubah kayak gini juga ya jadi teman-teman sesuaikan aja dengan selera teman-teman jadi kalau saya lebih suka pakaian standar ya lebih natural seperti yang eh ya bawaannya gitu ya selanjutnya sini untuk di bagian tata letaknya ini mode apa ya teman-teman harus upgrade untuk mode pro nya jadi di bagian tata letaknya dan jumlah barisnya kita harus pakai yang mode pro ya jadi saya sarankan teman-teman usah aja aktifkan yang bagian ini ya Nah selanjutnya di bagian tata letak nah ini harus tentu nomba yaitu di bagian teks ya Nah dia kan teksnya di bagian pusat kendali ya jadi tulisan pusat kendali itu bisa teman-teman atur ya contohnya gak saya akan pakai kontrol aja ya Nah kita akan coba custom menjadi tulisan kontrol jadi saat kita setelah ke bawah dia bakal tampil kontrol ya jadi nama teman-teman juga bisa ini teman-teman atur ya atau buat teman-teman yang pengen menggunakan jam ya di bagian kontrol senternya dia bakal tampil jam seperti ini ya selanjutnya setelan warna ya ini untuk mengatur transparasi di bagian kontrol senter kita ya jadi kita bisa ngatur ya seberapa transparannya dia akan semakin tinggi angkanya ini bakal semakin terang atau sebaliknya ya semakin kecil dia akan semakin gelap ya Nah contohnya seperti ini jadi untuk ukuran transparannya saya ngasih di angka 18 aja ya ini udah mantap udah pas ya menurut saya selanjutnya di bagian penggunaan data ini buat menampilkan penggunaan data bulanan harian di kontrol senter kita seperti ini ya jadi teman-teman aktifkan aja di bagian apa memantau penggunaan data ya jadi di kontrol senter terbaru ini kita bisa menggunakan atau memantau penggunaan data ya jadi ada dua opsi untuk penggunaan bulanan dan penggunaan hariannya Oke jadi selanjutnya gimana cara kita membuat kontrol senter ini permanen di ampun kita dan tidak terhenti sendiri ya jadi teman-teman masuk ke dalam aplikasi yang kontrol senter ini ya teman-teman masuk ke dalam info aplikasinya terus untuk di bagian baterainya teman-teman matikan pengheman baterai ya nah ini bertujuan untuk agar si fitur baterai ini enggak meng-cleaning proses dari aplikasi kontrol senter ini ya selanjutnya untuk di bagian aplikasi security ini biasanya juga bakal menghentikan aplikasi yang berjalan di latar belakang kita masuk dulu ya ke dalam aplikasi security kita non-aktifkan penggecualian cleaningnya ya dengan cara masuk ke dalam peningkat kecepatan selanjutnya dan masuk ke dalam setelan di bagian kena atas dan untuk di bagian kunci aplikasinya teman-teman aktifkan untuk aplikasi mi control center ini ya jadi ini bertujuan agar cleaning otomatisnya dihindari untuk aplikasi mi control center ini ya mungkin ada juga pertanyaan apakah performa iPhone kita bakal menurun atau konsumsi baterainya bakal meningkat ini enggak terlalu berpengaruh ya ke dalam konsumsi baterai dan performa ya karena untuk di bagian mi control center ini dia ukuran aplikasinya sangat ringan banget gitu ya Nah jadi seperti yang teman-teman lihat jadi setelah kita aktifkan di bagian kunci aplikasi untuk di bagian mi control senternya ini aplikasinya enggak bakal dihentikan secara otomatis oleh aplikasi keamanan atau di bagian peningkat performa baterai gini ya Nah jadi seperti itu cara mengaktifkan control center terbaru di Redmi 13 ini jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini semoga bermanfaat dan kita berjumpa di video selanjutnya thank you